Intro Intro Snow itu bikin tahun 2020 Sama Mas Kuto sama Mas Juna Garasi Dulu akan mulanya bikin Intro 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 selamat menikmati 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 ini betunya 22 cm ini sudah panjang-panjang panjang ini mas panjang ini mas kita lanjut di ruangan trotol ya tadi di kandang ini untuk yang anak-anak apa aja ini mas jalur panda-panda ini ini jalur panda ya split-split ini kalau yang ini mas split panda juga ya split-split panda ini mas, sama mas sama ini ada black sama anak-anak indokor ini ada black sama ya ini black sama anak-anak indokor oh iya ini black sama ya berapa bulan ini mas ini sekitar 5-6 5-6 bulan laki indokor jantan mas betina nih jantan ya oh iya mas nanya mas siapa teman-teman kita mania yang nanya yang nanya harganya mas untuk harganya mas diangka paling murah berapa paling mahal berapa oh gitu ya asal minat serius langsung hubungin aja ke kandang kami oh gitu ya jadi nanti harganya bisa langsung via kontak belpen atau WA mas siap ini kita lanjut ke jalur pandai mas ya pandai mas ya iya ini kebetulan kami bisa untuk yang jalur black sama dengan yang panda kami bisa kandangnya oh ini mas ya iya ini jalur panda ini ini lagi tetas ini lagi tetas ini mau dilihat ini mas ya iya ini ini kalau mau lihat anaknya yang panda ini di dalam di dalam mas ya iya oh iya berapa ini mas dua ya yang satu belum ya iya dua ekor yang satu itu kayaknya checkpot itu checkpot mas iya ini yang sebelah ini juga netas ini 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 satu ekor oh iya satu mas iya ini kebetulan lagi pada mau nolong semua yang ini jalur panda-panda ini tapi wibudnya split semua ini split semua mas ya semua iya ini juga split mas iya itu jalur warna juga jalur warna iya jalur warna bagus nih cantannya mas tapi ini abis matung ini belum belum on lagi belum on ya tapi kayaknya udah hujan wah bagus nih mas udah mati kalau sana mas sana sementara masih kosong masih kosong ya rencana untuk stok troto-troto yang tadi iya oh iya bahan nanti bahan crossin yang warna 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 ya berarti sini total berapa kandang sana berapa kandang mas ini 25 sana 24 oh iya jadi ya sekitar 50 kandang 49 kandang 49 kandang iya 49 kandang ini jangkriknya mas ya iya ini jangkrik bentuk pakan ini kalau jangkrik ngobrol santai saja mas ya apa namanya sekarang ini saya mau nanya kok awalnya ternak mas awalnya ternak murai itu tahun berapa mas awalnya hobi ya mas ya awalnya hobi isang-isang hobi tapi emang dari dulu emang senengnya di murai batu ya mas ya di murai batu terus itu awal mulanya itu bulkin kandang ini mas kosno itu bikin tahun 2020 sama mas kosno sama mas dona garasi dulu awal mulanya bikin kandang ini tapi terus kebetulan di gisi terus di gisi terus apalagi sekarang yang minat itu yang warna ya yang warna ya iya disini sekarang kompusnya di warna black sama sama panda ya black sama sama panda ya ini kan saya kan barusan muter-muter mas ya tapi ya total tuh hampir ada kurang lebih 50 kandang ya 50 kandang untuk saat ini terus tadi tidak lihat foto-foto nya juga cukup banyak mas ya iya alhamdulillah iya kurang lebih 30-50% yang produksi mas ya iya iya bisa dibilang begitu atau lebih mas atau 40% iya aman ya cuman 40% lah 40% ya iya sekarang ini saya mau tanya mas untuk trotol mas terlihat sekiranya lihat juga cukup lumayan ya yang agak berhasil ya itu untuk trotol pengirimannya itu yang maksud saya itu konsumen-konsumen atau pembelinya itu dari kota mana saja mas atau dari luar negara mas luar kota ada yang luar negeri juga ada luar jawa juga ada kemarin kami kirim yang terakhir itu kirim ke malaysia mas kirim ke malaysia ya kirim ke malaysia iya itu yang jenis apa mas yang jenis warna mas warna ya iya yang panda yang panda ya iya ini untuk saat ini masih ada permintaan lagi bersama ke malaysia juga tapi untuk saat ini kami belum bisa mempersiapkan mungkin beberapa bulan ke depan udah bisa disiapkan soalnya itu kan tadi masih sendirikan menyaksikan pepanen ya itu mungkin sekitar 3 bulan lagi udah siap kirim udah siap dikirim ya terus untuk yang pembeli-pembelinya luar kota mas pembeli-pembelinya luar kota itu dari kota mana saja mas dari kota Semarang Semarang ya Pati Kudus ya Pemokerto ya Sumatra Sumatra juga sampai ya iya Jawa Timur pak mas Jawa Timur udah gak mas disana banyak mas banyak ya disana udah pemain-pemain banyak senior-senior mas senior-senior ya iya Jawa Tabaknya ada gak mas Jakarta Jakarta ada ada ya ya kemarin itu mana itu saya lupa itu ada terbaik Tangerang Tangerang ya iya itu di sini memang spesialis ekor panjang fleksama pelorok sama panda ya iya untuk burung kantangannya ada gak mas kantangan untuk saat ini kami belum bisa mempersiapkan mempersiapkan ya iya belum bisa mempersiapkan tapi si kelas tak liatin bukanya itu pada bagus-bagus loh mas pada suju-suju iya tapi belum-belum bisa untuk memfokuskan untuk yang kekantangan kekantangan ya iya fokus di warna mas ya di warna dulu warna sama fleksana dan fleksama sama panda gitu untuk yang kandang yang sebelah itu kan masih kosong itu rencana buat warna juga mas warna juga untuk ya nanti regenerasi untuk merencanan untuk regenerasi yang terlalu-terlalu kekantangan masih banyak juga itu nanti rencana dibikin hany-hany kayak sebuah sana sebuah sana ya ini untuk kicomannya siapa tau ada yang kepengen selaturami disini mas ya ini kok kasihnya itu alamatnya di jalan mana mas di jalan Jogja Magelang jalan Jogja Magelang ya iya tepatnya di darang bulon bulon salam bulon salam ya iya dan nanti kadang-kadang ada teman-teman ke temannya guru Indonesia kalau lewat berjama kalian bisa mampir disini nanti saya kasih kontaknya di youtube sini ya ada ya munggu binara nambah sedulur nambah sedulur siapa tau pas liburan ke Jogja mampir kesini sekalian pulang bawa burungnya disini mas ya munggu kalau mas sendiri asli sini mas saya aslinya iya aslinya sendiri tapi saya tinggalin pembuniran pembuniran barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman mas kesesan atau pesan iya untuk ternakan murah batu biar ternakannya lancar itu tetap semangat tetap semangat pasti ya istilahnya walaupun sekarang lagi digempur harga murah biar yang murah-murah tapi kita harus bisa menjaga menjaga kualitas yang mau dijual itu kalau kita gak bisa menjaga kualitas kualitas pasti harga harga menurun ya tapi insya Allah ketika kita bisa menjaga kualitas harga tetap bisa stabil oh iya mas ini saya mau nanya mas tapi kan ada trotol disini tuh jualnya itu waktu trotol atau trotol sampai yang pasal juga ada mas ada ada ya tapi kalau trotol diminati dengan sama orang ya kami kami boleh istilahnya menjual 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 ya untukkah yang anak-anak trotol itu loloh induk atau sepet mas? loloh manual manusia manusia ya dilolohin mas ya? iya untuk yang loloh induk ada gak mas? ada juga ada juga kita juga tapi kadang-kadang kalau loloh induk itu lama mas kurang cepat kurang cepat mas ya? iya untuk bapaknya dengan pak siapa nih pak? Pak Keli kalau pak Keli yang setiap hari stand back disini setiap hari ya? yang loloh oh iya yang loloh ya yang merawat ya untuk pak Keli asli sini pak? asli ya kelahiran disini maka masih Mas oh Kakak yang waktu ini ya. oh iya 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 berarti juga yang bagian loloh Pak Keli asli iya 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 untuk pak Keli asli saya mau nanya pak ada susah atau seseorang ini untuk loloh gak pak? apan namanya barangkali ada yang burung-burung besar istri sudah mau dewasa terus musimnya hujan dingin terus mati gitu ada gak pak? apa hidup semua pak? iya ada itu suka duga Banyak-banyak kendalanya ya masalah cuaca Kalau anak-anaknya kurang fit ya hasilnya ya ada yang kayak gitu Kurang fit Itu mungkin penanganan dari habis panen mungkin kita agak ceroboh sedikit Jadi kurang memperhatikan kesehatan si guru itu Jadi ya jadinya kadang-kadang kurang maksimal gitu Kurang maksimal ya Tapi semua itu untuk pembelajaran semua Tanpa seperti itu tidak bisa lancar Untuk Pak Kulik disini sudah lama Pak ya? Ya awal mulai ini ada disini Disini ya? Dari awal mulai Dari awal mulai ya? Pernah nyepet paling banyak berapa Pak Kulik? 20 ekor 27 27 ekor ya? Itu berarti simpan apa sendiri Pak? Sendiri Sendiri ya? Kalau yang ngurus lawan sendiri Sendiri Nanti kalau orang-orang malah kurang Kurang-kurang memperhatikan Kurang memperhatikan Kurang memperhatikan ya? Untuk Pak Kulik itu Pernah pulau lah Panda paling banyak berapa Pak? Kalau pas panda bareng Panda atau fleksama gitu ya Pak bareng-bareng Ya Ya 10 pernah 10 pernah ya? Ya Jadi semua Pak itu Pak? Jadi semua gitu? Ya Ada yang mati? Ada yang belum mati Belum mogi Mas ya? Iya Semua itu kembali ke rezeki Mas Kembali ke rezeki Iya Burung itu gak bisa diyoyok Gak bisa diyoyok Kita harus santai Harus bisa mengikuti Apa maunya burung Bukan burung harus Mengikuti kita Kalau seperti itu gak jalan Kita harus bisa mengikuti Kenauan burung Maunya burung ya Ambilnya udah pesan Pak Kulik Yang mau disampaikan ke teman-teman Pak Kulik Ya Yang pasti kalau Merawat Kelolaan itu Yang utama Kita harus sabar Sabar ya Sabar Kelaten Kelaten ya Biasanya kalau Kurang Kurang kelaten Hasilnya juga Gak maksimal Gak maksimal ya Iya Untuk Sini Ada gak mas rencana bikin Sekolah Kemurai Mas Ini kan tempatnya Luas Mas Ini kan tadi kan kosong Kan bisa dikasih Untuk kelotok Maseran Sekolah kemurai kan Sekarangnya juga Mending Pak Mas Untuk pemasukannya Sebulan Yang 300 Ada yang 400 Ada yang 400 Teman-teman Sudah banyak Mas Sudah banyak ya Ya kalau untuk sementara Fokus Mau diternan dulu ya Teman-teman Sudah banyak Kadang-kadang ada tambahan Untuk Mas Yadi atau Pak Klik Yang mau disampaikan ke teman-teman Tetap semangat Tetap semangat ya Jangan Jangan putus asa Selagi kita merawat burung Dengan seteluh jati Insya Allah burung Akan ada imbal-baliknya Ke kita Pak Klik ada tambahan lagi Dan itu Kalau murus-murus Memang Betul-betul Membutuhkan waktu Dan Kita harus Meskipun gimana Kita harus fokus Berkandang Kontrol-kontrol Mencermati Karakter-karakter burung itu Itu di mana Baktu Mau bertelur Itu Kira-kira Bisa Lancar ke jajah kembali Tidak Lancar apa Tidak Kalau Misalnya Tidak lancar itu Sebabnya Apa Kita harus Cari solusi Harus Dicari solusi Mungkin ada tambahan lagi Atau cukup Terima kasih Sudah mampir ke Kandang kami Oke mas Mungkin Sekian dari Vlog saya James Tuh Mudah-mudahan Untuk tenang kali sini Bisa Indukannya Bisa Terproduksi Atau berhasil Semuanya mas Amin Terus untuk Anakannya yang Hidupannya bisa keluar Jackpot panda Atau black sama Terus mas Jadi Mending Yang rama itu Nyepetnya itu Kalau panda sama Black sama Kan enak pak Hari ganjangan itu Sudah Mending Mungkin itu Sekian Terima kasih mas Sudah disukur hiduran Terus bambuan ini mas Oke sekian Nanti saya kasih Contaknya Di youtube Terima kasih Semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh